Mari kita lihat dulu apa yang dikatakan oleh Romo Patris Alegro. Oke, saudara dengar baik-baik, Patris Alegro mengatakan kekecualian itu ada di Kekaritomene. Nah, kalau saudara tidak mengerti tentang itu, saya ingatkan mungkin lawan debatnya, karena dia sedang menanggapi seseorang, mengutip dari Roma Pasal 3 ayat yang ke-23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kalau begitu kekecualiannya apa? Tentu kekecualiannya Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam surat Ibrani dikatakan, Kristus itu mengalami semua yang kita alami, dan dia tidak melakukan dosa. Termasuk kita percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, firman yang berinkarnasi, maka tentu dia lahir tanpa dosa asal. Jadi Roma Pasal 3 ayat ke-23 meskipun sebuah proposisi universal, tapi punya kekecualian, yaitu Tuhan Yesus. Nah, orang-orang Katolik ini mencoba menambahkan Maria sebagai kekecualian kedua setelah Tuhan Yesus Kristus, mengajarkan dogma Maria Immaculata. Kemudian ketika dia ditanya, oke, apa dasar dari kekecualian bahwa Maria itu Immaculata, artinya dia lahir tanpa dosa asal dan tidak punya dosa aktual. Kemudian saudara dengar tadi, Romopatris Allegro merujuk kepada Kekaritomene, kita ulangi lagi sedikit supaya saudara bisa dengar lagi ya. Pengecualiannya ada di Kekaritomene, paham? Saya sudah dijelaskan dan kamu tidak paham ternyata. Oke, kita sudah paham Romopatris Allegro. Kekaritomene itu adalah kata bahasa Yunani yang digunakan di dalam salam dari malaikat kepada Maria di dalam Lukas Pasal 1 ayat yang ke-28. Nanti akan saya buktikan ayat itu tidak bicara apa-apa tentang ide mengenai sinlessness, ketidakberdosaan, let alone, bisa dipakai sebagai dogma dan dasar untuk dogma Maria Immaculata. Tadi saya sudah bilang, ada dua teks yang dirujuk sebagai teks utama. Satu di dalam perjanjian baru, satu di dalam perjanjian lama ya. Di dalam perjanjian baru itu adalah salam dari malaikat itu, Lukas Pasal 1 ayat yang ke-28, dan perjanjian lama, kejadian pasal 3 ayat 15. Kita mulai dari perjanjian baru, Lukas Pasal 1 ayat yang ke-28. Untuk konteksnya kita baca mulai dari ayat yang ke-26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nasaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu, Maria, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam hai kamu yang dikarunai, Tuhan menyertai engkau. Sudara perhatikan dalam bahasa Yunani, kaire, kekaritomene, ini kata yang disebutkan, diikutip oleh Pak Patris Allegro tadi, kekaritomene, hokurios metasu. Kalau sudara hanya baca kata-kata itu, kan memang sudara tidak lihat ide Maria Immaculata di situ. Dan memang ide itu tidak ada di sana. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana otak seorang Katolik, otak seorang Taus, dan kemudian dimanut dan ditiru dan digugu oleh para Katolik-Katolik selanjutnya, bagaimana otak seorang Katolik memproses ayat itu? Sudara tahu apa? Mereka membuat satu proses penalaran yang panjang lebar. kekaritomene, engkau yang dikaruniai. Kemudian, apa maksudnya dikaruniai? Dikaruniai berarti full of grace. Full of grace itu istilah yang digunakan oleh Paus Pius IX. Di dalam Ine Fabulous Deus. Artinya Maria itu penuh anugrah. Nah apa maksudnya penuh anugrah? Penuh anugrah berarti selalu penuh anugrah. Kalau selalu penuh anugrah berarti Maria bebas dari dosa asal dan bebas dari dosa aktual. Jadi sudara lihat, itu prosesnya panjang banget. Artinya menurut mereka, kata kekaritomene yang sudara bisa lihat sekarang ada di screen, satu kata itu doang, betul-betul satu kata. Ini dogma yang mereka pakai ngutuk-ngutuk orang didasarkan atas satu kata dan di dalam salam dari malaikat pula kepada Maria. Kekaritomene. Dan mereka bikin proses penalarannya itu panjang sekali. Nah karena itu sudara-sudara, sekarang mari kita buktikan. Kalau sudara ingat PR saya tadi, saya tanya kepada Mas Patris dan Mas Romo. Alphonse. Apakah ada leksikon bahasa Yunani atau ayat perjanjian baru ketika kata itu muncul, di dalamnya itu salah satu artinya, salah satu rentang maknanya, rentang semantiknya, itu berarti tidak berdosa. Sinless. Atau sinlessness. Ketidak berdosaan. Nol. Tidak ada. Tidak ada satu pun leksikon yang ngomong begitu. Dan tadi saya sudah katakan bahwa sudara-sudara, di dalam perjanjian baru, kata ini, kata karito'o, kekaritomene itu kan asal katanya itu karito'o. Sudara bisa lihat itu ada di poin yang ketiga paling bawah. Kekaritomene, partisip, pasif, ke-tif, feminim. Orang kedua tunggal dari kata karito'o. Kata karito'o itu hanya muncul dua kali di dalam perjanjian baru. Satu di pasal 1 ayat 28, dan satu kali lagi di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-6. Jadi mari kita lihat Efesus pasal 1 ayat yang ke-6. Supaya terpuji lah kasih karunianya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam dia, yang dikasihinya. Sudara perhatikan, jadi dikaruniakan, itu dikaruniakannya, itu kata bahasa Yunaninya adalah ekaritosen. Dari kata karito'o, itu auris indikatif aktif, orang ketiga tunggal dari kata karito'o. Nah itu penerjemahan yang agak teliru ya. Bukan dikaruniakan seakan-akan pasif, tapi mengaruniakan kepada kita. Jadi mengaruniakan kepada kita. Artinya, orang-orang yang mendapatkan kasih karunianya itu, orang-orang yang dikasihi Allah itu, mendapat karunia di dalam dia, dia itu siapa? Di dalam Kristus. Jadi kita ini dikasihi, dengan cara kita mendapatkan karunia, kepada kita Allah mengaruniakan, kepada kita di dalam dia. Kita di situ siapa? Orang-orang pilihan, dielek. Kata karito'o digunakan. Sudara bayangkan, kalau misalnya saya berargumentasi begini, karena kata karito'o digunakan, maka saya, sebagai orang pilihan, telah selalu mendapat karunia Allah. Karena saya telah selalu mendapat karunia Allah, fully grace, artinya atau full of grace, maka saya lahir tanpa dosa, dan saya bebas dari dosa aktual. Saya bisa kebayang, Sudara akan ketawa, dari tahun ini sampai 50 tahun ke depan. Karena memang ide itu tidak ada di situ. Ide tentang, saya lahir tanpa dosa, dan tidak melakukan dosa aktual, lahir tanpa dosa asal, dan tidak melakukan dosa. Ide itu tidak ada di situ. Ayat itu sekadar mengatakan, kamu mendapat karunia. Karunia di situ, karito'o di situ kan asal katanya karis. Kasih karunia, grace, anugrah. Kamu mendapatkan anugrah. Nah sekarang menariknya itu pertanyaannya begini. Waktu kita mendapatkan anugrah, apakah kita mendapatkan anugrah, karena kita tidak berdosa, atau karena kita berdosa? Yes, karena kita berdosa. Artinya, karito'o diberikan kepada kita, bukan karena kita sinless, bukan karena kita tidak berdosa, but sebaliknya, karena kita ini kurang ajar, karena kita ini laknat, kita ini layak masuk neraka, kita ini berdosa sejadi-jadinya. Tapi karena Allah mengasihi kita, maka dia memberikan kita karunia. Dengan kata lain, kata karito'o, mengasumsikan keberdosaan, bukan ketidak berdosaan. Jadi kamu menggunakan kata karito'o, seharusnya kamu argue untuk keberdosaan, bukan untuk ketidak berdosaan. Nah sekarang kita kembali kepada, Lukas pasal 1 ayat yang ke-28. Kalau kata karito'o, di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-6, mengasumsikan keberdosaan, maka sangat mungkin hal yang sama ada di sini. Karena apa? You tidak punya bukti dari leksikon, bahwa kata karito'o itu punya arti tidak berdosa, tidak ada buktinya. Termasuk ayat yang menggunakan kata, yang sama Efesus pasal 1 ayat 6, menggunakan kata itu dengan asumsi kita ini laknat, kita ini layak masuk neraka, dalam arti kita berdosa. Jadi kata karito'o, mengasumsikan dosa, bukan ketiadaan dosa. Dengan kata lain, dokma Maria Immaculata tidak ada di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-28. Justru sebaliknya, karena kata karito'o digunakan, mengasumsikan Maria orang berdosa, sebagaimana layaknya keturunan Adam itu adalah orang berdosa. Nah, tapi mereka masih punya satu argumen lagi, berdasarkan kekarito'o. Oh, bukan katanya, tapi tata bahasanya, gramatikalnya. Oke, tata bahasanya, kalau saudara lihat di poin yang ketiga, kekarito'o menyeh, itu bentuk tata bahasanya adalah particip, perfect, passive, vocative. Oke, particip, perfect, passive, vocative. Dan biasanya mereka bilang begini, karena itu particip, pasif, maka itu berarti Maria itu sudah fully grace, full of grace, sebelumnya, sekarang, dan seterusnya. itu akibatnya karena kamu suka ngarang, suka menghayal, suka berhalusinasi. Coba kutip bagi saya, ahli tata bahasa Yunani, yang mengatakan bahwa perfect participative, evocative itu, itu artinya itu seperti begitu. Sudah, sedang, dan selalu. Siapa ahli tata bahasa yang bilang begitu? Nah, supaya kita tidak lama-lama, saya ikuti bagi saudara contoh kontras saja ya. Tata bahasa yang sama, particip, perfect, passive. itu digunakan juga di dalam Matius pasal 25 ayat 34 ya. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi ini bicara tentang kita, orang-orang percaya, dan ada undangan bagi kita untuk datang kepada Bapak, menerima kerajaan yang telah disediakan bagi kita sejak dunia dijadikan, dan hai kamu yang diberkati, itu bentuk yang sama. Perfect, passive, participle, vocative. Bentuk yang sama dengan yang digunakan di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-28. Bentuk yang sama. Termasuk juga di dalam 1 Thessalonica pasal 1 ayat yang ke-4. Dan kami tahu, hai saudara-saudara, artinya orang-orang percaya ini, orang-orang pilihan ini, yang dikasihi Allah bahwa ia telah memilih kamu. Kata Ega Pemenoi, itu juga bentuk gramatikal yang sama. Participle, perfect, passive, vocative. Nah, jadi apakah karena kita diberkati, dan dikasihi, dan kata yang dipakai itu, kata bahasanya, gramatikalnya itu, participle, perfect, passive, vocative. Maka itu berarti kita selalu diberkati, sedang diberkati, dan akan diberkati. Jadi kita juga lahir tanpa dosa juga. Kita juga imakulata juga. Karena Alkitab mengatakan kita selalu diberkati, sedang diberkati, dan akan diberkati, selalu dikasihi, sedang dikasihi, dan akan dikasihi. Dan itu berarti, kalau diberkati, dan dikasihi, dan selalu begitu, dulu sedang, dan sekarang, maka itu berarti kita juga seharusnya bebas dari dosa, bukan? You lihat betapa absurdnya argumen itu. Kenapa itu absurd argumen itu? Karena itu argumen, yang tidak ada di dalam kenyataan kamu ngarang sendiri. Alkitab Perjanjian Baru, Jiro Nada Nol, Big Nol, tidak ada dogma Maria Immaculata, di dalam seluruh Perjanjian Baru. Satu-satunya teks Perjanjian Baru, yang kamu jadikan rujukan, yaitu Lukas Pasal 1 Ayat yang ke-28, teks ini tidak punya ide apa-apa, di dalam konteksnya, tentang Immaculata, tentang ketidakberdosaan, tentang sinlessness. Terima kasih telah menonton!